Uang yang Anda miliki adalah wujud dari terima kasih, wujud dari cara Anda menjaga kehormatan Tuhan. Yang pertama, saya mau mengutip apa yang disampaikan oleh Santo Augustinus, yang dikutip di dalam KGK 1718. Pastilah kita semua hendak hidup bahagia. Pak Fidi setuju nggak? Tujuh. Tidak ada kan orang yang bercita-cita hidup sengsara kan? Apakah ada? Oh tidak. Tidak ada. Maka dikatakan dalam umat manusia tidak ada seorang pun yang tidak setuju dengan rumus ini, dengan perkataan ini. Semua kita semua ingin hidup bahagia. Jadi hal pertama yang mau saya bicarakan adalah kebahagiaan. Apa yang dikatakan Alkitab mengenai kebahagiaan? Kalau kita bicara mengenai kebahagiaan, hal pertama yang akan kita ingat adalah sabda bahagia. Sudah seperti titelnya sendiri kan? Sudah seperti judulnya sendiri. Sabda bahagia berarti bicara mengenai kebahagiaan. Saya membukakan kepada Anda Matthew 5, ayat 3-12 yang bicara mengenai sabda bahagia. Karena kita bicara mengenai kebahagiaan. Adakah sabda bahagia menyebut uang? Silahkan diskusikan. Tidak ada. Adakah sabda bahagia menyebut uang? Satu kata pun. Maka ketika kita bicara mengenai kebahagiaan sesuai dengan versi Alkitab. Sesuai dengan yang sabda Kristus sendiri katakan dalam sabda bahagia. Tidak ada satu pun kata uang di situ. Berarti Anda yang yakin bahwa bisa bahagia tanpa uang. Anda pengikut Kristus yang sejati. Anda yang kurang yakin. Mungkin Anda harus baca ulang lagi ayat-ayat ini. Mungkin iman Anda sedang turun sederhana. Tapi soalnya tidak sesimpel itu. Soalnya tidak sesimpel itu. Saya hanya mau mengatakan di bagian depan ini. Tuhan Yesus menyebut macam-macam hal yang bisa membuat orang berbahagia. Berbahagialah ini, berbahagialah itu. Dan ternyata tidak ada satupun yang dalam teks itu menyebut kata uang. Nah kata berbahagialah tadi, di dalam teks Yunani berbunyi makarios atau makaryoi. Karena makarios itu satu, makaryoi itu jama. Sementara kalau kita membuka kitab perjanjian lama, berbahagia yang Yunaninya itu makarios atau makaryoi itu berbunyi seperti ini. Dan kutipan lengkapnya seperti itu. Ini paling tidak supaya kita pernah melihat teks asli Alkitab kita. Supaya saya kelihatan gaya saja lah ya. Yang warna kuning itu tadi yang saya potong, saya besarkan bunyinya asyrei. Dalam bahasa Yunani, makarios, makaryoi. Itu bunyi aslinya begitu. Nah perjanjian lama bicara banyak mengenai kebahagiaan. Ayo kita lihat, Masmur 1 contohnya. Masmur 1 ayat 1. Ayub 5 ayat 17. Kita membaca Masmur 32 ayat yang pertama. Dalam Masmur 32 ayat 12. Selanjutnya, kalau kita membaca kitab Masmur 40 pada ayat yang kelima, berbahagialah orang yang menaruh kepercayaan pada Tuhan. Masmur 65 ayat yang kelima. Kita buka Masmur 112 pada ayat yang pertama. Ini bicara mengenai perilaku baik. Sudara-sudari, panjang lebar. Saya ungkapkan Alkitab bicara mengenai kondisi kebahagiaan. Pertanyaan selanjutnya, adakah kitab Masmur menyebut uang yang tadi saya sebutkan? Semua ayat tadi itu. Garis besar globalnya adalah yang batinia dan itu bukan material. Uang itu sesuatu yang material. Tapi kebahagiaan kondisi yang disampaikan dalam Alkitab, baik dalam perjanjian baru yang kita kutip dalam sabda bahagia, maupun dalam perjanjian lama, terutama kitab Masmur yang panjang lebar saya ungkapkan tadi itu, rupanya asri, kebahagiaan, sesuatu yang batinia. Non-material. Tidak ada urusan dengan uang, sudara-sudari. Itulah kenapa KGK 1723, gereja katolik, itu memeras ajaran dari Alkitab tadi itu, merumuskan ajarannya dalam KGK 1723. Seperti ini. Saya mau baca kantor Anda. Kebahagiaan yang dijanjikan menuntut keputusan-keputusan moral yang penting dari kita. Ia mengundang kita, membersihkan hati kita dari nafsu yang jahat, dan berusaha supaya mencintai Allah di atas segala-galanya. Ini tidak terlalu penting. Yang penting yang bagian yang kedua, masih pada KGK 1723, yang terutama saya beri warna kuning. Ia mengajarkan kebahagiaan yang disebut tadi itu, mengajarkan kepada kita, kebahagiaan sejati tidak terletak dalam kekayaan dan kemakmuran. Tidak dalam ketenaran dan kekuasaan. Juga tidak dalam karya manusia. Bagaimanapun punya nilai, contohnya IPTEC, ilmu pengetahuan teknologi, kesenian, dan juga tidak dalam satu makhluk. Tetapi hanya dalam Allah, sumber segala yang baik dan segala cinta kasih. Namun asiknya adalah, nanti kitab Amsal yang sama bicara seperti berbeda. Saya akan tunjukkan kepada Anda. Jadi agak sedikit bertentangan dengan yang dikutip dalam Amsal tadi itu. Pengkutbah 10 ayat 19. Sekarang saya bacakan untuk Anda. Untuk tertawa orang menghidangkan makanan, anggur meriangkan hidup, dan uang memungkinkan semuanya. Perhatikan saudara-saudari. Jadi bagian depan tadi, untuk Anda yang yakin, Alkitab juga mengatakan begitu. Kita bisa bawa kita tanpa uang. Tapi pengkutbah 10 ayat 19 mengatakan, uang memungkinkan semuanya itu. Dengan kata lain, hanya kalau ada uang kita bisa itu semua. Berarti pengkutbah 10 ayat 19, Alkitab juga firman Tuhan juga, mengatakan, a-a-a uang. Terjemahan yang lain, ini ayat yang sama, tapi dari terjemahan BIMK, perlu uang untuk membayarnya. Zoom yang kita lakukan sekarang, perlu uang untuk membayarnya. Ini semua telah senangkan, perlu uang untuk membayarnya. Bahkan terjemahan dalam bahasa Inggris, yang saya kutip dari King Jim Version, itu lebih asoi penerjemahannya. Memang bisa juga diterjemahkan seperti itu. Semua itu uang. Ini kata-kata Alkitab loh. Ini kata-kata Alkitab. Dan kalau kita lihat juga, pengkutbah 7 pada ayat yang ke-12, perhatikan, karena perlindungan nikmat adalah seperti perlindungan uang. Apa itu maksudnya perlindungan uang? Terjemahan yang lain mengatakan, uang pemberi rasa aman. Perhatikan, di bawah, pengkutbah 7 ayat 12, itu memberi kita keterangan, uang pemberi rasa aman. Di bagian depan itu tidak menyebut uang sama sekali. Kebahagiaan tidak ditentukan uang sama sekali. Tapi begitu kita tiba dalam satu titik, Tuhan bicara, ada keperluan. Ada perlunya juga uang itu. Dan bahkan Tuhan Yesus sendiri, perhatikan dalam Matius 25 ayat 27, ketika beliau mengajar, beliau menggunakan simbolisasi, atau menggunakan perumpamaan mengenai uang. Itu berarti kan juga menekankan, betapa juga penting itu. Jadi sebenarnya Alkitab itu mau bicara apa kepada kita, saudara-saudari. Nah sekarang saya kutip yang lebih canggih nih, suma teologi. Oh ini saya nggak cemen-cemen, pokoknya biarin aja. Ajarannya desit. Meskipun memang ini bukan pendapatnya Santo Thomas Aquinas, tapi tercantum di dalam suma teologi, prima secundepartis, artinya bagian pertama dari bagian kedua, dalam pertanyaan pertama, dalam artikel yang pertama. Nggak terlalu penting. Tapi yang saya kutip adalah pendapatnya Botius, yang dikutip oleh Santo Thomas Aquinas. Nah, nggak usah dibaca semua, langsung dibaca bagian yang saya cetak dengan warna kulit. Happiness. Kemudian di bagian bawah ada, Money seems to be means of possessing all things. Berarti, dalam pandangan orang pada zaman tertentu, dan mungkin juga sampai sekarang, happiness itu ditentukan dalam kepemilikan benda-benda, dan kepemilikan benda-benda itu nyambungnya ke uang. Berarti, happiness ditentukan juga oleh adanya uang. Nah, gitu. Meskipun objection ini ditolak oleh Santo Thomas Aquinas, dan dijawab dalam kontrarinanya, adalah dalam perlawanan soal-soal ini, dalam suma teologi. Tapi saya mau katakan bahwa, rupanya, Santo besar yang mengenai teologi yang hebat-hebat, yang bahasanya rumit-rumit itu pun, bicara soal ini juga. Itu yang mau saya katakan. So, nah pertanyaan selanjutnya yang lebih penting adalah ini. Lalu bagaimana? Nah, saya mau memberi beberapa hal yang terkait ini. Anda akan lebih punya spiritualitas, semangat yang baru dalam cara memandang uang misalnya, memandang kekayaan misalnya, lalu memandang kebahagiaan juga. Paling kurang, cara Anda memandang kenyataan-kenyataan yang kita bicarakan, khususnya uang dan kebahagiaan, adalah cara pandang, katolik ajarkan. Bukan cara pandang yang Anda dapat dari dunia, bukan cara pandang yang Anda dapat seolah-olah seperti itu dari masyarakat, tapi cara pandang gereja katolik. Alkitab katakan seperti ini, semua itu dicari bangsa-bangsa di dunia yang tidak mengenal Allah akan, tetapi Bapakmu tahu, bahwa kamu memang memerlukan semuanya itu. Tetapi, kita diberi catatan pada ayat 31, tetapi carilah kerajaannya, maka semuanya itu akan ditambahkan kepada Anda. Jadi di sini ketegangan itu memang harus kita hidupi selalu. Nah tegangan antara, Bapakmu tahu bahwa kamu, kita artinya, memerlukan semuanya itu, dengan bahwa mencari kerajaan Allah, memang perlu ditempatkan dalam konteks hidup kita. Kita perlu mencari kerajaan Allah, karena kita ini makhluk spiritual, rohani yang tidak hanya cukup dengan yang material. Kita perlu mencari, dan Bapak memang memaklumi itu, kita memerlukan yang material, karena kita makhluk yang material, yang memerlukan secara material hidup. Tidak hanya yang rohani, karena kita juga berbadan, butuh makan, butuh minum, butuh segala macam, dalam kedagingan kebadanan kita. Dan memang Bapak sendiri memaklumi semuanya itu, karena beliau tahu kita memerlukan itu semua. Dan dari ayat-ayat yang saya sebut di sini, gereja memberi kita arahan, yang bersumber dari Yesaya 55, ayat 2 dan ayat 3. Perhatikan, mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Cerih payamu untuk sesuatu yang tidak mengenyangkan. Ini kata-kata simbolik yang mau mengatakan, kita membutuhkan semuanya itu, tetapi juga perlu mencari kerajaannya, maka uang itu digunakan jangan untuk sesuatu yang sia-sia. Yesaya 5, ayat 2, itu maksudnya. Jangan belanjakan uang, gunakan. Maka di sini kita menjadi orang yang punya terang, di dalam perilaku kita akan uang itu, kalau kita kemudian membaca Yesaya 55, ayat yang kedua. Mengapa kamu belanjakan uang untuk sesuatu yang bukan roti? Dalam arti untuk sesuatu yang sia-sia, yang tidak mengenyangkan. Ini tentu bukan harafiah begitu, tetapi ini tafsirannya adalah, uang yang dipakai untuk hambur-hambur sesuatu yang tidak ada gunanya. Maka ayat yang ketiga, kita diberitahu, datanglah kepadaku, punya besar artinya Tuhan. Datanglah kepadaku, dengarkanlah maka kamu akan hidup. Dengarkanlah dalam konteks yang sedang kita bicarakan adalah, dengarkanlah bagaimana cara kamu memahami soal uang itu. Cara kamu menerangi praktekmu soal uang itu. Dan gereja mau mengajak kita untuk mendengarkan, yang sekarang akan saya sampaikan, supaya kita semua mendengarkan, maka kita akan hidup. KGK 2280. Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Saya ulangi. Tiap orang bertanggung jawab atas kehidupannya. Allah memberikan hidup kepadanya, kepada tiap manusia. Kita berkewajiban untuk berterima kasih karena itu. Itu yang pertama. Ingat baik-baik dan garis bawah. Berterima kasih. Atas apa? Atas hidup yang kita terima. Dan nomor dua, mempertahankan hidup demi kehormatan Allah dan demi keselamatan jiwa kita. Ada dua hal di sini yang diajarkan oleh gereja katolik dalam KGK 2280. Dan ini memang tidak menyebut kata uang, tapi termasuk juga dalam hal ini uang di dalamnya. Artinya sebenarnya kepemilikan kita atas uang, kerangkanya adalah dua. Nomor satu, berterima kasih atas hidup yang Tuhan berikan, sehingga kita bertanggung jawab atas hidup yang Tuhan berikan itu dengan punya uang. Karena dengan punya uang, berarti kita bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan. Berterima kasih. Jadi sebenarnya kepemilikan kita atas uang adalah wujud terima kasih kepada Tuhan. Mungkin Anda sampai detik ini belum menghayati sampai ke situ. Tapi ini ajaran gereja, saudara-saudari. Dan nomor dua, mempertahankan hidup. Kita hidup sehari-hari. Kita perlu makan, kita perlu minum berbagai hal yang material tadi. Kerangkanya mempertahankan hidup. Demi apa? Kehormatan Tuhan. Apa maksudnya kehormatan Tuhan? Maksudnya begini, Tuhan sudah memberi janji kepada kita. Burung pun saya kasih makan loh. Masa kamu tidak saya kasih makan? Itu artinya kalau kita punya uang, kalau kita mempertahankan hidup dalam arti hidup baik, hidup layak. Kehormatan Tuhan kita jaga. Jadi kepemilikan kita atas uang, itu menjaga kehormatan Tuhan, yang sudah memberi firman kepada kita, bahwa kamu saya kasih makan, burung saja saya kasih makan. Jadi sebenarnya kepemilikan kita atas uang, itu dibahas dengan sangat bagus dalam KGK 2280. Kalau saya punya uang, lalu saya bisa hidup dengan hal yang material paling kurang cukup, berarti saya berterima kasih kepada Tuhan. Karena saya bertanggung jawab atas kehidupan yang Tuhan berikan. Jadi uang yang Anda pegang, uang yang Anda miliki, adalah wujud dari terima kasih, dan wujud dari cara Anda menjaga kehormatan Tuhan. Nomor 2, KGK 2201. Berkahwinan dan keluarga, berarti pasutri-pasutri itu, arahnya untuk apa sih? Kesejahteraan suami dan istri. Maka sebenarnya kepemilikan Anda atas uang, usaha Anda mencari uang, dan lain sebagainya, arahnya ke sini, memenuhi janji suci perkawinan di depan altar Tuhan itu. Ketika Anda punya uang, ini adalah perwujudan dari tanggung jawab yang mendasar di antara anggota-anggota keluarga. Maka yang saya garisbawahi dua, kesejahteraan dan tanggung jawab. Ini hal yang penting. Uang yang Anda miliki, sesungguhnya dapat kita lihat maknanya yang lebih dalam. Ini saya memenuhi janji suci perkawinan yang saya ucapkan di depan altar Tuhan. Perwujudan tanggung jawab saya demi kesejahteraan suami istri dan keturunan seperti yang dulu saya janjikan di depan altar Tuhan. Uang tidak lagi hanya soal sepele untuk memenuhi hidup, memenuhi ini, tapi uang diangkat kepada martabat yang lebih tinggi dari sekedar alat tukar, kalau dengan demikian. Lalu sekarang lagi, 2228. Kebutuhan rohani dan jasmani mereka. Mereka yang dimaksud adalah? Anak-anak. Dalam hal ini anak-anak memang ini nyambung, sebenarnya nyambung dengan KGK 2201 tadi, suami istri. Yang ketika anak hadir, kemudian kesejahteraan suami istri itu juga melebar, meluas, mengalir kepada anak-anak. Kan tidak cukup banyak suami istri yang sejahtera, sedangkan anak-anak enggak. Tidak bisa kan? Mungkin Anda menjadi pusing kayak gitu kok, dipikirin si Ramoyan. Ya oke, bisa jadi enggak penting juga sih. Tapi menurut saya ketika ini dihayati, didalami, implikasinya dalam tindakan itu menjadi lain. Implikasi dalam tindakan, dalam hal yang praktis menjadi lain ketika kita punya pemahaman apa, tindakannya apa. Contoh, kalau bapak-bapak itu sakit, istrinya cerewet harus minum obat. Jadi sama-sama minum obat, Anda bisa menghayatinya, ah daripada istri kuat cerewet, mulutnya enam, ngomong semua katanya. Bisa dihayati seperti itu, tapi juga bisa dihayati, saya minum obat, saya menjaga, kalau hidup saya makin panjang, saya akan lebih lama dengan istriku yang kucintai itu. Minum obatnya sama, implikasinya kan berbeda. Cara Anda menghayatinya berbeda, maka cara menjalankan itu menjadi berbeda atau tidak? Sangat berbeda. Ya, itu yang saya maksud. Jadi cara kita menghayati sesuatu, itu mendorong perilaku yang berbeda. Terakhir, kita akan melihat pada bagian yang terakhir dari KGK 24.4. Hal-hal yang lahirnya berarti kan material, dalam bahasa saya tadi. Uang termasuk di dalamnya atau tidak Pak Birgi? Di dalamnya. Di dalamnya. Jadi uang itu lahirnya ya? Material ya? Ya. Nah, cara memandang yang ditawarkan gereja untuk menerangi kita, dalam KGK 24.4 adalah, yang kita lihat sebagai material itu, termasuk uang di dalamnya, berguna untuk kita. Tadi kerangkanya di depan sudah dijelaskan, tapi juga bagi sesama. Bahasa simpelnya, dalam bahasa yang jelas dan gampang, kalau keluarga saya punya uang, saya punya kesempatan membantu lebih banyak orang untuk keluar dari kesulitannya. Ini yang mau gereja tawarkan dengan KGK 24.4 ini. Kalimat lanjutannya. Pemilikan suatu benda membuat pemiliknya menjadi pengurus di dalam pengabdian penyelenggaraan ilahi. Ia harus memanfaatkannya dan harus membagi-bagikan hasil yang diperoleh darinya dengan orang-orang lain pada tempat yang pertama dengan sanak saudaranya. Dengan demikian, uang yang Anda pegang itu punya nilai rohani yang luar biasa untuk keluarga Anda, tapi juga untuk keluarga yang lain, terutama sanak saudara yang disebut pada tempat pertama, tapi atau orang lain yang tidak ada hubungan dengan keluarga, tapi kita sama-sama bersudara dalam kasih Tuhan sebagai abdi penyelenggaraan ilahi. Maksudnya, simpelnya, perpanjangan tangan Tuhan. Kalau ini sudah umum, kita sering dengar dalam hal itu. Maka saya menutup obrolan ini yang mungkin bagi Anda tidak terlalu penting untuk diomongkan, tapi saya mau memberi Anda insight yang baru dalam cara memandang uang, memandang hal yang selama ini sudah rutin kita miliki dalam terang gereja, pengajaran gereja. Saya menutup dengan mengutip satu ayat, Yohanes 6, ayat 27. Bekerjalah, bukan untuk makanan yang akan dapat binasa, melainkan untuk makanan yang bertahan sampai hidup yang kekal. Sampai jumpa di video selanjutnya.